Dalam rangka menjalin silaturahmi antarelawan di Kota Pekalongan, BPBD Kota Pekalongan bersinergi dengan Ditpolairut Polda Jawa Tengah dan PMI Kota Pekalongan, menyelenggarakan latihan gabungan antarelawan yang bertempat di muara Sungai Selamaran pada hari Rabu 22 Juni 2022. Kegiatan tersebut dimulai dari jam 9 pagi hingga jam 4 sore. Dalam latihan gabungan ini peserta diberikan pembekalan materi penggunaan dasar perahu karet yang meliputi bagaimana mengenali, membawa, mengangkat, serta membolak-balikan perahu karet. Di samping itu juga materi bagaimana mengoperasikan dan mengemudikan mesin motor pada perahu karet tersebut, yakni pada saat penanganan sar di air. Selaku pemateri dari Komandan Kapal 91015 Ditpolairut Riwahyu Pamukkas menyampaikan, pengetahuan dasar ini penting diketahui peserta, agar peserta faham dan mahir cara operasional perahu karet dan perawatannya. Bagi peserta ini ya ketujuan ke depannya, agar mereka mahir dan lihai dalam penggunaan perahu karet, maupun juga perawatan perahu karet. Dan ke depannya diharapkan mereka bisa mengoperasikan perahu karet, jadi manakala terjadi kejadian sebuah bencana ataupun mungkin ngesar, nah mereka selalu siap, sedia, dan ready. Apa yang diharapkan dari pemateri untuk peserta ke depan? Untuk kami ya dari pemateri ya semoga para peserta ini memahami, bisa mengerti dan menguasai, dan ke depannya bisa ada latihan lanjutan tambahan ke depan. Ada pun peserta yang terlibat diantaranya dari elemen Krapala Rescue, Belajar Relawan, Banser, Jogosamudro, MDMC, Batik Rescue, Pekalongan Rescue, dan unsur relawan lainnya. Latihan gebungan ini disambut antusias oleh para peserta, tidak hanya dibekali materi pengoperasian perahu karet saja, namun juga peserta diajak langsung untuk memperhatikan langkah-langkah saat penanganan SAR di air. Tentunya sangat seru karena kita bisa mengeksplor bagaimana cara-cara yang tadi dibelajari kalau kita memperangtekan. Yang kami harapkan dari peserta untuk bersungguh-sungguh dalam berlatih dan juga agar tetap, apa ya, intinya safety, menjaga keamanan bersama saat pelatihan, sehingga pelatihan bisa berjalan dengan aman dan langkah. Harapannya kita bisa lebih siap ketika menghadapi sebuah kecelakaan air ataupun banjir, dan semoga saja pelatihan ini terus berlanjut untuk mematangkan kita untuk siap menghadapi bencana. Melalui kegiatan ini diharapkan ke depan ada pelatihan berkelanjutan agar relawan di Kota Pekalongan menjadi relawan yang tangguh dan siap kapan saja jika terjadi bencana sesuai arahan dari PPBD Kota Pekalongan. Tim Liputan Batik TV melaporkan.